Cita-cita saya dari dulu adalah saya pengen jadi dosen Saya mendapatkan nilai terbaik dibanding semuanya Saya akan membuang semua mimpi-mimpi saya yang sudah saya kerja selama 10 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Umar Rahmah Saya adalah salah satu perangkat desa Libur Sari Jabatan saya adalah kasih keserah dan pelayanan Lulus MTS saya berhenti 2 tahun untuk menuruskan ke SMA Saya bekerja di Jakarta 2 tahun Kemudian setelah bekerja 2 tahun uangnya saya kumpulkan untuk menuruskan ke SMA Saya sekolah di SMA di Kerawang 3 tahun Kemudian saya berhenti di SMA bekerja di Singapura Untuk mengumpulkan uang lagi untuk kuliah Kemudian saya meruskan S1-nya di Kerawang juga Jurusan saya ekonomi pembangunan Setelah saya lulus dari Kerawang, saya pulang ke kampung Saya mendaftar untuk menjadi perangkat desa di desa Libur Sari Alhamdulillah saya lulus dengan nilai terbaik Kenapa saya berhenti dulu bekerja? Karena jujur keluarga saya jadi keluarga yang tidak mampu Akhirnya saya bekerja dulu di Jakarta 2 tahun mengumpulkan uang 2 tahun itu untuk menuruskan SMA Alhamdulillah di SMA juga saya peringkat 1 atau 2 berprestasi Cita-cita saya dari dulu adalah saya ingin jadi dosen Kalau jadi guru itu sudah banyak Jadi saya ingin jadi dosen karena ibu saya itu ingin sekali anaknya mengajar Saya kuliahnya di Gigi Business School Di bawah naungannya Bob Stradino Saya mengambil manajemen bisnis Tapi di sana saya hanya 2 semester Karena saya ditarik lagi untuk masuk ke asrama yang saya SMA Kemudian saya dari Gigi hanya 2 semester Saya ditarik ke Kerawang Saya pindah ke ekonomi pembangunan Saya termotivasi bagaimana caranya saya bisa kuliah dengan cepat Nah untuk skripsinya itu saya sudah mulai menyusun dari semester 4 Metode penelitiannya sudah selesai sampai skripsinya semester 6 Nah pada semester 6 saya sudah ditawarkan untuk mengikuti skripsi Padahal semester 7 saya belum selesai perkuliahannya Karena tekat saya untuk cepat selesai dan ingin menjadi dosen Kebetulan di kampus juga masih kekurangan dosen linier Dan saya akan ditawarkan untuk S2 dibiayai oleh kampus Dan untuk menjadi dosen tetap di situ Alhamdulillah selama 2 tahun saya sudah selesai skripsi Dan 1 tahun saya menjadi asisten dosen di kampus Hidupan saya dari dulu hanya sekolah belajar bekerja seperti itu Tidak ada yang waktu bermain, waktu pulang kampung, liburan itu tidak ada Makanya sebelum saya melanjutkan kesibukan saya mengajar dan sekolah Saya ingin di kampung, akhirnya saya pulang kampung Ada tawaran untuk mendaftar perangkat desa Sebenarnya saya tidak niat sama sekali menjadi perangkat desa Tapi keinginan bapak saya mau tidak mau saya harus mengikuti keinginan beliau untuk mendaftar Padahal saya tidak belajar untuk ujiannya karena saya tidak niat sama sekali Tapi pas hari H itu saya melihat ada segerombolan yang ikut mendaftar itu Yang diantar sama saudaranya, sama orang tuanya Satu orang diantar sekeluarga itu ada orang sepuluh Bahkan ada yang pengen mendaftar itu mujahadah sampai satu bulan penuh Sedangkan saya tidak ada niat Jadi saya melihat mereka seantusias itu Akhirnya waktu pas saya ujian saya benar-benar niat Akhirnya waktu pas ujian itu saya benar-benar Oh saya tak membuka otak saya untuk mengisi ujian perangkat desa tersebut Alhamdulillah ujiannya itu saya mendapatkan nilai terbaik dibanding semuanya Awalnya juga yaudahlah satu tahun dua tahun jadi perangkat desa Yang penting saya sudah bukur kewajiban untuk memiliki keinginan bapak saya Yang penting nanti saya akan ke Kerawang lagi melanjutkan pendidikan saya S2 sambil mengajar Tapi alam berkata lain Saya pelantikannya hari Kamis hari Minggu Bapak saya jatuh dari motor Tiba-tiba langsung bawa ke rumah sakit Diwan Sopo tidak sanggup Hanya bawa ke siaga medika Di sana juga posisi kondisinya tuh sehat Tidak ada luka sedikitpun Tapi ada pita sini yang putus Nah ini tidak bisa disembuhkan di rumah sakit Akhirnya saya bawa pulang Walaupun dokter sudah matah tidak bisa sembuh Saya akan menjaga akan merawat bapak saya Bahkan saya sampai menyewa peralatan dari dinas kesehatan Untuk menjaga bapak saya Akhirnya pas pelantikan hari Kamis Saya pulang bapak saya berkata Gimana pelantikannya Alhamdulillah lancar Terus bapak saya berpesan Sudah kamu mengadis saja di desa Kamu mau menjadi guru saja Ilmu kamu bermanfaat di desa juga bisa lebih bermanfaat Jadi dari situ saya bertekad Ya sudah saya akan menjadi perangkat desa Saya akan membuang semua mimpi-mimpi saya Yang sudah saya kerja selama 10 tahun Untuk menyelesaikan mimpi bapak saya Saya sudah menjadi keserah 5 tahun Banyak sekali pengalaman atau gendala Yang terjadi di Libur Sari Terus saya membuat denah Titik permasalahannya itu di mana Kenapa pendidikan di Meringin itu sangat kecil Saya mendata hampir mayoritas Anak tidak SMA Anak tidak mengaji Hampir mayoritas di dusun Meringin itu Orang tuanya itu merantau Kalau tidak bapaknya ibunya Kalau tidak anaknya Jadi dampak dari merantau itu Kurangnya pendidikan kepada anak Atau pendidikan kasih sayang kepada anak Banyak sekali perceraian Banyak sekali perselingkuhan Karena orang tua juga tidak mendukung pendidikan anak Untuk mengantar anak mengaji Mengantar anak sekolah Ketika anak sudah tidak mau sekolah Ya sudah dibiarkan saja Karena orang tua lebih suka Anak di dalam rumah Oh ya sudah di dalam rumah aman Padahal mereka main game Atau menonton hal-hal yang tidak diinginkan Itu kan main HP itu lebih berbahaya Dipada anak bermain di luar rumah Seperti itu Solusi saya jadi perangkat desa Yang pertama adalah Menciptakan SDM yang berkualitas Menciptakan lapangan pekerjaan Agar mereka tidak merantau Atau tidak ke luar negeri Karena itu dampaknya sangat luar biasa Untuk perkembangan generasi anak muda Yang paling penting adalah Dibekali dengan ilmu agama Jadi kalau anak dibekali agama sejak dini Kemudian pendidikannya juga bagus SDM nya juga bagus Akan menciptakan SDM yang berkualitas